Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Andin yang wucu dan imut Sekarang aku mau bikin pay susu Nah ini dia teman-teman bahan-bahannya Kuk, margarin, terus air, terus kulak Untuk bahan kulitnya ya teman-teman Aku tunjukin bahan pelaknya ya Nih, tepung nasi enak, telur, fanili, air lagi, susu kental manis Yuk kita bikin air susu kental manis Teman-teman, sekarang Sekarang aku mau membuat kulitnya dulu ya teman-teman Masukkan terigunya dulu Pertama-tama masukkan terigunya dulu Ayo dimasukkan ke baskom Dibantu teteh ya Terus gulanya Terus menteganya dimasukkan Sekarang menteganya dimasukkan Ayo diaduk terus Sampai tercampur rata Masukkan telur Ayo masukkan telurnya Diaduk deh Hmm Kita masukkan air dingin Satu sendok Kita masukkan air dingin Satu sendok Kita masukkan air dingin Satu sendok Tanduk lagi ya Kita masukkan adonan di Cepulang Tusuk-tusuk pakai garpu Tusuk-tusuk 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 Masukkan air Masukkan air ke maizena Sedikit demi sedikit Sambil diaduk Sambil diaduk Sisihkan Sambil diaduk Sambil diaduk Masukkan telur Masukkan telur Vaneli Eh dikocok dulu telurnya Dikocok dulu telurnya Ayo pelan-pelan ya Sambil diaduk Sambil diaduk Sambil diaduk Sambil diaduk Sambil diaduk Ayo Ayo sekarang Masukkan maizena nya ya Oke Masukkan maizena nya ya Masukkan maizena nya Sambil diaduk Sambil diaduk nanti kalau kulitnya sudah dipanggang 10 menit pelaknya kita masukkan sesudah 10 menit masukkan pelaknya tutup lagi kita tunggu 20 menit sampai matang tutupnya kegedean kita cuma pakai alat dan bahan seadanya di dapur ini dia teman-teman teman-teman bisa mencoba di rumah ya senyum jangan lupa like, komen, like terima kasih jangan menonton video aku